Sabar bantu, bantu 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 Astaghfirullahaladzim Layla ilaha illallah muhammadu rasulullah Astaghfirullahaladzim Lalu dulu ya suar Dilatang aja rasulnya Enggak, enggak, udah jangan Biar tak, enggak kuat Udah kuat, enggak kuat Biar langsung bilang ya, jangan ya Mestiqbar, bu, ya Jangan, ya Mestiqbar, bu, ya Bu, 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 sini Tolong, tolong, bu, eh Gimana? Ini ke bawah Ini ke bawah Tenang, tenang Senang, tenang Iya, iya, tenang, tenang Tenang, tenang, tenang Bismillah Kita akan prarekon untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian dan keterangan tersangka di dalam BAP dengan pelaksanaan di sesungguhnya ketika yang bersangkutan melakukan. Hari ini kita melakukan rekan adegan ada 40. Ini sebenarnya dibagi di 3 lokasi tapi kami rangkai di satu wilayah. Yang pertama lokasinya ketika yang bersangkutan tersangka ini melakukan persiapan. Dari mulai menyiapkan pisau yang digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian sampai menumpang kendaraan korban. Kemudian lokasi yang kedua ini lokasi kebun pisang di mana tersangka melakukan eksekusi. Kemudian mengambil kendaraan dan barang-barang milik korban. Lanjut lokasi yang ketiga ini tempat tersangka membuang. Baik itu handphone, motor, dan kemudian dibantu oleh masyarakat karena mengaku sebagai bekar. Nah dari hasil pemeriksaan ini kemudian disesuaikan dengan hasil prarekon hari ini ada perubahan. Perubahannya satu bahwa memang ketika sudah ditarik ke dalam kebun pisang, ini pelaku masih melakukan pemukulan dengan batu hebel. Ini tujuannya untuk memastikan bahwa memang betul-betul korban ini meninggal. Nah itu hanya itu penambahannya selebihnya sesuai dengan biaknya. Kekasih bumbu ya. Pemukulan yang diberikan. Terima kasih.